Saat ini, Indonesia sedang melaksanakan pekan olahraga nasional ke-20 yang akan berlangsung hingga 15 Oktober 2021 di Papua. Salah satu atlet sepatu roda PON ke-20 di Papua yang bernama Dinda Salsabila jadi sorotan girls. Usianya yang masih muda, ditambah prestasi dan parasnya bikin banyak orang penasaran dengan profil Dinda. Dinda sukses jadi perbincangan publik, terlebih banyak yang mengklaim kalau dia cocok jadi selebgram. Yuk kita cari tahu lebih lengkap tentang Dinda Salsabila yang baru saja meraih medali emas dan perak di PON ke-20 Papua. Prestasi Dinda di Ajang PON ke-20 Papua 2021 emang nggak bisa dipandang sebelah mata ya girls. Dinda berhasil dapat medali emas untuk Individual Time Trial atau ITT 200 meter putri. Sedangkan medali perak dia peroleh dari ITT 500 meter putri. Prestasinya itu bukan yang pertama kali diraih. Sebelumnya, Dinda juga berkontribusi untuk SEA Games Filipina tahun 2019 untuk cabang olahraga ice skating. Saat berkompetisi di SEA Games, Dinda berhasil membawa pulang medali perak di relay 3000 meter putri bersama rekannya yang lain. Diketahui, Dinda punya ketertarikan dengan sepatu roda, awalnya ketika menonton pertandingan PON Pekanbaru di Riau tahun 2012. Setelah itu, dia makin penasaran dan belajar dengan giat sampai bisa menjadi atlet sepatu roda seperti sekarang. Meski kini mewakili Papua di Ajang PON ke-20 2021, tapi rupanya Dinda Salsabila lahir di Pekanbaru. Lahir pada 11 Agustus 2003, kini usia Dinda menginjak 18 tahun. Saat itu, Dinda kemudian bergabung dengan cenderawasi speed skater Papua dan kini mewakili Provinsi Papua untuk PON. Dinda juga kerap membagikan kegiatannya sebagai atlet dan di luar atlet di akun Instagram pribadinya. Sebagai remaja umur belasan pada umumnya, Dinda juga modis dan senang mengabadikan momen saat nongkrong atau sekadar selfie. Nah, itu dia girls profile Dinda Salsabila, atlet sepatu roda yang viral saat perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Kita doakan saja, semoga Dinda bisa terus berprestasi ya. Cewe Banga.id juga nggak pernah lupa nih untuk mengingatkan kamu supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Dengan rajin mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker medis, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kamu juga harus tetap update informasi ya, dengan rajin mampir ke website-nya cewebanga.id, lalu follow semua akun sosial medianya cewebanga.id, jangan lupa subscribe channel Youtubenya cewebanga.id, dan nyalakan tombol lonceng untuk video terbaru. Sampai ketemu di Cewe Banga Update selanjutnya!